Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Dua tawarik pasal yang ke-24, ayat yang ke-2, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja. Pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada Raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud, di samping Raja-Raja, karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Ayat emas renungan hari ini terampil dari dua tawarik pasal yang ke-24 ayat yang ke-2. Yowas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Renungan hari ini berjudul Bertumbuh Sepanjang Hidup, ditulis oleh Tim Gustafsen. Ada banyak pertanyaan yang dapat dilontarkan seorang seniman muda, kata Linford, Dadweiler, penyanyi sekaligus penulis lagu dari duo musik folk elektrik Over the Rhine. Salah satunya adalah apa yang harus kulakukan agar terkenal. Dadweiler memperingatkan bahwa tujuan seperti itu mengundang berbagai kekuatan destruktif, baik dari dalam maupun dari luar. Dadweiler dan istrinya memilih jalur karir musik yang tidak terlalu menyolok, yang membuat mereka dapat terus bertumbuh di sepanjang hidup. Nama Yoyada mungkin tidak terlalu dikenal, tetapi dirinya identik dengan dedikasi seumur hidup kepada Allah. Ia melayani sebagai imam pada masa pemerintahan Raja Yowas yang sempat cukup lama memerintah dengan baik berkat kehadiran Yoyada. Ketika Yowas masih berumur tujuh tahun, Yoyada adalah pribadi yang mendorong pengangkatan dirinya menjadi Raja yang sah. Dua Raja-Raja pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Namun ini bukanlah hasil perbutan kekuasaan. Saat Yowas dinobatkan sebagai Raja, Yoyada mengikatkan perjanjian antara Tuhan dengan Raja dan Rakyat bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Sang imam menepati janji dan menerapkan perubahan-perubahan yang sangat dibutuhkan bangsanya. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Dua Tawarik pasal yang ke-24, ayat yang ke-14. Dan karena pengabdiannya, Yoyada pun dikuburkan di kota Daud di samping Raja-Raja. Eugene Peterson menyebut hidup yang berfokus kepada Allah tersebut sebagai ketatan yang lama ke arah yang sama. Ironisnya ketatan seperti itu justru terlihat menonjol di dalam dunia yang mengejar popularitas, kekuasaan, dan pencapaian diri. Sahabat Odibi bagaimana Anda menjelaskan arah hidup Anda sampai titik sekarang ini? Lalu apa saja perubahan yang Anda ingin minta kepada Allah untuk dimampukannya? Ya Allah tolonglah aku untuk lebih mencari engkau dan hikmatmu bagi hidupku daripada hal-hal fana yang selama ini ku kejar. Terima kasih.